Kayaknya salah satu mentality programmer itu tidak cepat menyerah ya, dan kalau misalnya cepat menyerah kayaknya nggak jadi deh kayaknya seperti itu. Selamat datang kembali di ceritanya Developer Podcast bersama saya Riza. Dan di podcast ini kita akan mendengarkan cerita dari developer, programmer, software engineer keren tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan mereka. Tentang bagaimana mereka memulai karir sebagai developer. Dan kita juga akan mengorek-rek cerita tentang komputer pertama mereka, pengalaman ngoding pertama, pekerjaan pertama, hingga hal-hal random lainnya. Podcast ini diedit dan diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah lembaga non-profit yang mempunyai misi yaitu menyetarakan talenta digital di seluruh Indonesia. Dan sekarang saya sudah bersama Mas Aradi Nur Rizal, jauh dari Sudia, meskipun sekarang lagi di Denmark. Benar, Mas Rizal ini adalah, biasanya kalau kenalan itu biasanya dia kenalin diri sebagai TNS ya, pegawai negeri Swedia. Jadi warga negara Indonesia, terus studi di luar di Swedia, terus habis itu kerja di sana gitu ya. Iya betul. Sekarang lagi kuliah lagi juga. Sekarang lagi kuliah lagi, oke. Kita sapa aja ya, Mas Rizalnya tadi juga udah keluar suaranya ya. Gimana Mas kabarnya Mas di Swedia? Ya Alhamdulillah baik, disini sedang agak unik kalau di Swedia ya, penanganan COVID-nya agak berbeda dengan negara-negara lain. Gimana tuh, boleh diciptakan sedikit? Ya di Swedia tidak ada lockdown dari awal, jadi orang-orangnya bisa aja jalan-jalan gitu, gak ada masalah. Cuman ada rekomendasi dari pemerintah untuk social distancing, terus kemudian untuk menghindari berkerumun. Jadi sebenarnya walaupun tidak ada official mandatory regulation dari pemerintah untuk tidak boleh berkumpul, tapi mereka secara sadar untuk tidak berkumpul. Jadi untuk short cost-nya kak perusahaan, itu meliburkan pegawainya. Atau menyarankan pegawainya untuk bekerja di rumah. Jadi kayak contoh kantorku, yang di kantor paling cuma satu atau dua orang, sisanya dari rumah semua. Oke, wah menarik juga ya. Jadi seperti Indonesia new normal, tapi dari awal Swedia sudah seperti itu ya gitu ya? Iya, tapi tidak ada ini sih, tidak ada polisi yang patroli, tidak ada mandatory kayak harus pakai masker, harus seperti ini, seperti itu. Mengalir aja seperti biasa gitu. Cuma pemerintah menyarankan ini baik buat semuanya, jadi jangan berkumpul. Tapi juga pada dasarnya orang Swedia kan juga kulturnya tidak suka berkumpul-kumpul banyak orang kan. Jadi buat mereka sepertinya ya sama aja seperti hari biasa. Oh gitu ya, jadi desek-desekan itu nggak ada ya di Swedia ya? Ya ada, kalau di pabrik transport ada. Cuma orang Swedia lebih suka untuk tidak desek-desekan sih. Social distancing-nya sudah jalan dari awal. Betul, kalau misalnya lihat di internet itu ada meme itu, apa namanya, cue like a switch. Jadi kalau menunggu bus itu, dia nggak bakal mepet-mepet, pasti ada jaraknya. Dan jaraknya itu nggak deket jauh-jauh gitu. Dan jaraknya kalau dilihat itu sama semua gitu. Jadi misalnya kalau di Swedia itu, kalau misalnya naik bus, itu dilihat dulu. Kalau busnya kosong, ambil yang paling belakang. Terus kalau misalnya ada satu orang, cari jarak yang paling jauh dari orang yang sedut di dalam. Terus kalau orang ketiga, cari jarak antara dua orang tersebut. Mana yang kira-kira sama dan dia duduk di tengahnya misalnya gitu. Cuma itu kayak kulturnya mereka udah otomatis gitu. Udah otomatis ya. Dan mereka juga kayak, kalau biasanya, apa namanya, bus kan ada dua kursi-dua kursi atau kereta ada dua kursi-dua kursi gitu ya. Dia bakal memenuhi semua tempat duduknya sampai itu penuh. Jadi kalau ada dua tempat duduk, dia akan duduk satu tempat. Dan sebelahnya itu bakal kosong sampai semua tempat duduknya itu terisi satu orang. Luar biasa ceritanya seru sekali. Oke, sekarang kita cerita-cerita tentang yang berhubungan dengan software engineering atau development ya. Nah, Mas Rizal ini ingat nggak sih kapan pertama kali bersentuhan langsung dengan komputer? Ingat ketika itu umur, berapa ya? Aku agak lupa, mungkin SMP kali ya. Ketika itu ayah saya pulang membawa laptop dan sepertinya saat itu pertama kali saya bersentuhan dengan komputer. Itu abis itu dicobain gitu ya, laptopnya dipakai gitu ya? Iya, dicobain dipakai untuk main game sih awal-awalnya sih. Oh, ala-ala main game. Terus setelah nyobain laptop itu, sampai ketemu programming itu gimana ceritanya? Oke, jadi dulu itu kan pada dasarnya aku pribadi itu suka membuat sesuatu. Jadi, apalah, jadi misalnya dulu saya pernah bikin meja sendiri untuk belajar, terus ya istilahnya didesain sendiri, terus semuanya dibikin sendiri. Saya juga sempat ngecat tembok kamar saya sendiri gitu. Dan Alhamdulillah sih dibolahin sama orang tua ya. Nah, lalu sejak bertemu dengan komputer itu, awalnya karena saya suka menggambar, saya mencoba untuk menggambar menggunakan komputer. Jadi awal-awalnya itu sempat mulai dari Corel Draw, dari Photoshop gitu kan. Nah, terus ketika bertemu dengan Flash, mulai itu belajar action script gitu kan waktu jaman dulu tuh. Lalu setelah itu tertarik tuh dengan, oh ternyata saya bisa membuat hal ini dengan cepat. Dan pada dasarnya kan saya orangnya agak gimana ya, kalau bisa di otomatisasi, ngapain harus manual gitu. Jadi dengan adanya komputer dan bahasa pemukaman seperti action script yang di jaman Flash tersebut, jadi tidak perlu manual mengulangi hal-hal yang sama berulang-ulang kali gitu. Jadi dari situ tertarik mengenai, oh ternyata ada cara seperti ini. Lalu waktu itu kebetulan ada buku tuh baru muncul, jadi Java Programming Language. Nah itu beli waktu itu, zaman awal-awal. Tahun berapa itu? Tahun berapa ya? Dua. SMP tadi ya berarti ya? SMP itu tahun 90-an ya? Tahun 90-an. Nah, 90-an berapa itu? 99 kalau nggak salah. Ya, 99. Ya, 99 itu belajar Java. Belajar Java. Berarti tadi kalau boleh disimpulkan bahasa pertamanya sebenarnya action script ya? Setelah itu bahasa pertama ya? Bahasa pertamanya action script, terus kemudian belajar Java. Cuman Java kan desktop zaman dulu belum pasang internet lah zaman dulu. Belum ada internet kalau nggak salah baru masuk Semarang tahun 95. 95, oke. Iya, tapi karena masih baru banget. Mahal ya? Mahal dan kayak kita masih belum tahu manfaatnya apa, jadi kayak main-main dulu lah, bikin program-program lucu-lucu lah di komputer pribadi. Dulu sempat beli desktop juga. Dulu sempat tuh ingat tuh beli desktop dengan hard disk paling besar, 10 MB. 10 MB, sekarang nggak ada apa-apa ya 10 MB ya? Oh sorry, 10 GB waktu itu. 10 GB? Zaman dulu 10 GB mah gede banget mas. Iya, iya. Zaman dulu 10 GB gede banget tuh yang paling besar yang aku bisa beli dulu. Tapi prosesor masih Pentium sih. Pentium 2 kalau nggak salah dulu. Pentium 2 masih berapa ya? 400 MHz kalau nggak salah. Ya, jadi mungkin buat pendengar-pendengar yang sekarang gitu ya, mungkin mereka nggak mengalami atau nggak tahu action script itu apa. Jadi, mungkin jelaskan sedikit ya. Action script itu sebenarnya cikal bakalnya javascript ya. Mirip-mirip lah sama javascript ya. Cuman dia tertanam di dalam flash ya. Untuk memprogram animasi kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, setelah SMP terus belajar java, belajar action script, belajar java, terus boleh diceritakan sampai kuliah gimana mas? Oke, waktu itu sempat SMA itu aku sempat ikut pertukaran pelajar kayak exchange student ke Argentina gitu. Di sana ketika di Argentina, kan suka jalan-jalan dan suka mutret-mutret. Nah, waktu itu pengen kayak, supaya orang-orang di rumah di Indonesia bisa lihat foto-foto, aku mau masukin ke internet gitu. Dan gimana caranya? Nah, itu belum tahu. Tapi kebetulan waktu itu sering, apa ya, sering gonta-ganti wallpaper. Dan di kebetulan waktu itu menemukan salah satu website yang isinya itu berbagai macam-macam wallpaper yang free. Nah, di situ saya berpikir, oh ini bagus nih kalau bisa bikin galeri seperti ini gitu kan. Tapi kayaknya nggak tahu caranya. Nah, ketika itu mulai tuh meng-reverse engineer itu website. Jadi, saya download, saya coba ganti. Kalau saya ganti, hasilnya seperti apa. Ya, sama lah kayak mencoba untuk debugging website ya. Tapi zaman dulu kan yang saya download, HTML dan CSS aja udah. Jadi, cuma dua itu. Dan cuma dua itu aja yang bisa diubah-ubah. Belum ada bahasa yang servoset, seperti PHP gitu, belum ada dulu. Mulai reverse engineer website dan berhasil membuat galeri. Itu, nah pada saat itu, saya reverse engineer dan nggak tidur selama hampir dua hari. Dan dari situ saya tahu bahwa kayaknya nanti kalau besar bakal pengen bekerja dengan komputer deh. Jadi, kayak aku pengen bikin website gitu kan. Karena apa? Karena bikin website itu setelah selesai banyak orang yang bisa menggunakan. Jadi, berpikirannya seperti itu. Itu SMA kelas 2. Tahun 2001. Karena dari situ sudah tahu bahwa mau berkecimpung dari bidang yang berhubungan dengan komputer. Kayaknya duduk depan komputer, tapi itu ternyata soalnya kalau di depan komputer lupa waktu gitu. Jadi, seru. Dan aku nggak nganggap itu kerja gitu. Kalau misalnya di depan komputer. Nah, ketika 2001-2002 balik ke Indonesia. Terus mulai mencari itu informasi mengenai di mana nih aku bisa belajar mengenai website gitu. Tadi sebenarnya itu agak ini ya, agak salah judul sang. Soalnya yang aku pengen dulu belajar mengenai bagaimana pemilihan warna yang baik, bagaimana pemilihan warna yang tidak bikin mata capek dan komposisi warna, komposisi bentuk gitu untuk website. Karena kan visual banget kan kalau di website. Harusnya itu dulunya masuknya di cafe. Cuman karena aku mikirnya oh ini komputer jadi aku ambilnya jurusan informatika atau komputer science gitu. Nah, baru S1 di sana mulai belajar macam-macam dan kebanyakan malah ketika kuliah pakenya pemograman C sama ini apa namanya PHP. Waktu kuliah kenal dengan PHP dan waktu kuliah kenal dengan C dan akhirnya mengerjakan tesis menggunakan C untuk pembuatan program itu. Kuliah di mana waktu itu mas? Aku waktu itu kuliah jadi di Swiss German University di Jakarta. Jadi BSD lebih tepatnya. Sanggerang ya? Ya, itu double degree gitu lah. Jadi ada komputer science-nya di Indonesia terus kemudian ada elektroenergi teknik di Jerman. jadi sempat ke Jerman untuk ujian elektroenergi teknik juga sempat magang di Siemens juga untuk istilahnya apa ya karena dia double degree dari sisi elektro dan sisi komputer science-nya dari sisi elektronya bikin transformer sendiri, bikin PCB sendiri, bikin circuit sendiri dan dari sisi informatikanya bikin pembuatan sendiri dari 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 scratch. Sempat belajar assembly juga waktu dulu cuman gak dipakai kayak kebanyakan sih dulu ketika kuliah pakainya Sie di sekolah di kuliahan dan PHP di luaran buat bikin-bikin website lucu-lucu lah. Tapi lumayan hardcore juga ya kuliahnya ya padahal sebenarnya merasa salah jurusan gak sih kan tadinya pengen design ya lebih ke DKV kan terus tiba-tiba dicekokin sama bahasa pemograman macam-macam silah assembly bahkan gitu ada perasaan kayak ini kayak salah jurusan salah pilih atau gimana awal-awalnya iya sih kayak kayak berpikir kapan nih dapat informasi mengenai yang tadi aku mau kayak warna komposisi warna dan lain sebagainya gitu cuman sergunya adalah karena saya pada dasarnya suka bikin sesuatu ketika bisa membuat sesuatu di komputer itu happy gitu jadi ya sudah gitu kayak dulu itu waktu awal-awal tahun 2000 berapa ya 2004 itu 2003 atau 2004 kayaknya sepertinya 2003 deh waktu masih baru berkenal dengan PSP dengan SQL baru bisa tuh SQL language itu jadi bikin ini jadi bikin online ordering store gitu jadi waktu itu sih pura-pura bikin website untuk pemasanan restoran cepat saji jadi kita bisa masuk ke website-nya kita bisa pilih makanannya terus bisa klik order itu tahun 2003 itu bikin 2003 jadi sebenarnya jiwa makernya yang ini ya yang muncul dan yang menyelamatkan itu kan udah dipupuk untuk membuat sesuatu berkreasi gitu-gitu ya masalah medianya apa gitu ya betul-betul dan dulu kan suka jadi dan komputer kan lumayan instant kan rewardnya gitu jadi kayak ketik apa langsung kelihatan hasilnya ketik apa langsung kelihatan hasilnya jadi kayak feedback loop itu jadi bikin semangat gitu kalau hal lain kayak misalnya aku bikin meja gitu kan effortnya butuh ya berapa jam sebelum kelihatan bentuknya gitu atau misalnya menggambar pun juga mesti dilihat dulu kan mesti planning dulu mau gambar apa gitu sama lah seperti kayak hal-hal lain yang tapi intinya sih aku suka bikin sesuatu jadi programming language itu buat saya sebagai tools aja untuk menghasilkan sesuatu yang berguna gitu maka dari itu ketika kuliah walaupun dicekokin macem-macem yang awalnya beda tapi aku melihat itu sebagai I need these tools gitu kan ketika kita sudah expert di toolsnya baru kita bisa mikir sesuatu yang kreatif aku mikirnya gitu soalnya ketika kita sudah expert di toolsnya tools tidak menghalangi kita untuk membuat sesuatu yang kreatif jadi aku pelajarin aja gitu walaupun kalau dibilang apakah aku hardcore programmer enggak juga karena aku berpikir oke kalau misalnya programnya sudah jadi sesuai dengan kaedah-kaedah software engineering dan menghasilkan sesuatu yang sesuai spesifikasi sudah cukup buat aku gitu jadi bukan tipikal orang yang oh aku mau optimize function ini supaya runtime-nya di bawah 5 millisecond dan memory footprint-nya 1 kilobyte aku enggak kayak gitu ada momen atau kontribusi yang membanggakan enggak selama jadi engineer sama jadi maker lah sampai sekarang gitu kalau dalam bentuk program itu ada beberapa hal yang menurutku menarik yaitu ketika kuliah aku tesis mengenai aeronautical telecommunication network itu bagaimana cara pesawat bisa berkomunikasi dengan bandara atau dengan pesawat lain menurutku itu sangat menarik buat aku karena itu pertama kali aku kerja di tim dan proyeknya untuk pemerintah waktu itu supervisor dari BPPT aku enggak tahu apakah programku masih dipakai atau enggak cuman waktu itu aku bikin routing system dan kebetulan juga bagus jadi bisa dipublish jadi paper juga waktu itu ortika S1 jadi itu pertama kali yang mau aku membanggakan nah selanjutnya ada beberapa instance cuman buat aku kalau misalnya yang aku bikin itu berguna bagi orang lain buat aku aku seneng gitu jadi kontribusi kayak simple lah kayak misalnya aku bikin login system untuk salah satu serikat buruh di Sweden yang banyak yang pakai dan kemudian selama berapa tahun sistem itu enggak pernah down dan dipakai berapa puluh ribu orang tiap hari gitu buat aku tuh aku seneng untuk kayak gitu bangga lah misalnya bisa bikin sesuatu yang seperti itu atau di kantorku sekarang aku bikin analytics system yang udah 3-4 tahun enggak pernah down nah gitu-gitulah itu kayak sesuatu yang membanggakan buat aku kalau misalnya karena hal itu memberikan benefit perusahaan atau ke organisasi nah sebaliknya kalau yang memalukan ada enggak mas? aku enggak bisa sebut spesifik membuat sesuatu tetapi yang aku asumsikan itu berbeda dengan yang dimaksud jadi belajar dari situ aku selalu klarify ini benar enggak sih yang dimaksud supaya tidak salah paham karena kan waktu itu sudah lumayan bangga ini aku bisa bikin A, B, C, D ternyata bukan itu yang dimaksud jadi kayak aku malu buang-buang waktu untuk kerjakan sesuatu yang bukan dimaksud jadi dari situ tetap ada request aku selalu klarify kayak benar enggak yang kamu maksud ini seperti ini gitu just to make sure bahwa aku mengerti apa yang kamu maksud dari situ pembelajarannya adalah komunikasi penting ya jadi enggak kayak asal terima tugas asumsi itu tidak bagus jadi asumsi itu making ass between you and me asumsi jadi jangan asumsi gitu harus klarifikasi semua ya harus klarifikasi semua apalagi kalau bekerja dengan tim dengan background yang berbeda-beda kayak di interdiscipliner tim atau multidiscipliner tim kadang-kadang ada jargon yang sama tetapi depending on the background artinya bisa beda kayak kemarin dibahas infrastruktur infrastruktur itu apa sih hardware atau software gitu sekarang boleh diser enggak mas Rizal ini punya mentor enggak sih awal-awal karir sebagai developer aku jujur enggak ada sih aku internet sih kalau bisa dibilang internet internet jadi aku tipikalnya bukan orang yang belajar dari halaman satu ke halaman seratus gitu ya tapi lebih ke kayak aku butuh apa aku cari untuk melakukan ini di bahasa ini mesti seperti apa jadi bisa jadi aku tahu sesuatu yang rumit mengenai bahasa ini tapi yang basic-basic mungkin kelewat gitu tapi kalau misalnya itu enggak pernah dipakai kenapa aku pelajar dengan itu jadi kayak pragmatis dalam bahasa pemogoraman sendiri pun aku pragmatis dan lumayan language agnostik sih dalam arti enggak kayak oh aku harus pakai bahasa A harus pakai bahasa B tapi lebih kayak dilihat dari business requirement-nya dan specification dari proses atau komponen tersebut jadi kayak oke spesifikasi komponen atau part dari business proses adalah seperti ini A, B, G, D, F, G kemudian baru aku cari bahasa yang bahasa pemogoraman atau service atau storage yang kuat fulfill requirement tersebut gitu nah kalau mentor apa enggak enggak ada mentor spesifik kalau tokoh idola ada enggak sih engineer yang jadi idola aku enggak ada idola cuman yang aku ingat bener-bener itu ketika aku dengerin Linus Torvalds di salah satu appearance-nya dia di universitas di Turku di Finland dia bilang mengenai kode yang elegan kode yang elegan itu yang mudah dibaca dan performanya baik buat aku itu sangat menarik dan sangat bagus karena itu menambahkan nilai di maintainability dan menambahkan nilai di performance jadi sejak tahu itu aku selalu strive untuk bikin kode yang elegan jadi bukan hanya apa ya kode yang bisa dimengerti oleh mesin dan cepat performanya tapi juga bisa dimengerti oleh manusia biasanya kode yang elegan itu juga cepat karena salah satu contohnya kalau kodenya banyak if else itu tidak elegan dan tidak cepat juga contoh ya misalnya kita mau bikin interface UI yang teksnya bisa berbagai bahasa salah satu caranya yang tidak elegan menurut saya itu bikin if else if bahasa yang dipakai adalah bahasa Inggris maka print ini kemudian if kalau bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia print ini tapi kalau misalnya kita mau support kayak 100 bahasa masa if-nya ada 100 kan jelek juga makanya mesti bikin sesuatu yang kita bikin satu formusi yang mana ngambil argumen bahasa tetapi kemudian outputnya sesuai dengan bahasa tersebut yang dari file misalnya gitu contohnya jadi satu fungsi cuma yang tadinya kalau pakai if-l bisa berapa ratus line bisa jadi cuma 5 atau sepuluh line itu kan elegan mudah dibaca performance juga kayak gitulah contoh simpelnya dua-duanya dapat nah sekarang Mas Rizal di Swedia itu pekerjaannya apa sih Mas jadi aku ini agak berada di berbagai role ya kadang-kadang jadi solution architect kadang-kadang jadi sistem architect kadang-kadang ngerjain DevOps kadang-kadang juga coding kadang-kadang research juga gitu jadi timnya kan kecil waktu dulu itu di hire sama universitas untuk bantuin mereka bikin departemen baru jadi kebetulan aku sempat kerja di perusahaan kayak konsultansi di Stockholm di Sweden terus kemudian salah satu kliennya adalah Loon University nah Loon University sepertinya berasa kayak oh nih kalau nge-hire orang-orang ini kayak kemahalan gitu kan mending aku bikin departemen sendiri di di Loon University dan memang salah satu tujuan departemen itu adalah bagaimana kita bisa mengambil alih projek-projek yang kita berikan ke vendor untuk diambil di in-house gitu jadi itulah karena kebetulan aku tahu dan aku sempat bekerja di perusahaan tersebut jadi aku di-hire untuk istilahnya apa ya supaya kita bisa seamless untuk transfer projek Loon University perlu punya infrastruktur dan sistem yang sama dengan yang tempat aku dulu kerja jadi aku di-hire untuk membuat itu jadi ya macam-macam dari hardware level milih server spek kemudian dari networking juga kayak mesti untuk import mana yang dibuka untuk server mana sampai bikin training untuk developer baru kemudian aku ajarin bagaimana cara pakenya bagaimana cara membuatnya gitu aja sih ketika itu juga kalau misalnya gak ada orang lain yang bisa bikin ya aku yang coding sendiri tapi mostly sih kebanyakan berusaha mengerti ini what the client needs kliennya butuh apa terus gimana itu bisa di-transform menjadi IT product gitu karena kebetulan waktu itu kan S2Q di Stockholm itu bidangnya engineering and management information system jadi seputar ya IT management global IT management decision and risk analysis proses IT production IT and organization terus business process and intelligence jadi knowledge-nolage yang itu yang sering dipakai di kantor tapi juga kadang-kadang kalau misalnya aku buat solusi ini kan kadang-kadang kalau aku bikin solusi terus aku harus implementasi menjadi sistem arkitektur aku ya bikin sendiri arkitekturnya terus kemudian aku lihat ada yang bisa bikin komponen-komponen ini misalnya bikin microservice karena aku bagi-bagi ini service ini dibikin pakai misalnya java dibikin pakai bahasa program misalnya golang oh java ada orang yang bisa ngerjain jadi masuk ke tim java komponen ini tapi misalnya golang gak ada yang bisa golang ya sudah berarti aku yang ngerjain komponen golang jadi coding golang desain CICD juga bikin skrip CICD dan melakukan deployment juga ini agak lumayan menarik karena biasanya kalau di kampus di Indonesia ada butuh-butuh software yang bikin anak skrip kalau di sana outsource di 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 Sweden biasanya outsource cuman outsource drawback adalah tidak agile dan tidak cepat dalam arti contoh kita sempat punya vendor yang mengurusi infrastruktur atau server kita yang manage mereka jadi ketika kita mau melubah sesuatu kita butuh oh port ini perlu dibuka atau misalnya kita perlu menambah memory kita perlu menambah PHP memory atau yang lain sebagainya kita kirim email bisa seminggu atau dua minggu kemudian dilakukan sekarang karena kita sudah own server kita sendiri dan kita pakai ansible jadi kalau kita mau ganti mau nambah memory misalnya kita ganti satu line kemudian kita deploy dan run ansible nya 5 menit jadi kita so far sedang mengganti sekitar 3-4 vendor dan semua 4 perusahaan itu dijadikan satu tim yang isinya 5-6 orang tadi kan mas Rizal kan S1 nya di Indonesia walaupun ada sempat ke Jerman juga kan kira-kira bisa di share gak sih apa apa sih yang membedakan antara pendidikan di Indonesia sama pendidikan di Eropa secara umum aku sebenarnya kurang tahu pendidikan di Indonesia seperti apa karena SGU sendiri pakai kurikulum Eropa jadinya mungkin gak terlalu bisa memberikan perbedaannya kalau yang aku denger-denger kalau pendidikan di Eropa itu lebih ke bottom ups dari student ke kelas kalau di Indonesia kalau gak salah itu lebih dari guru ke murid kalau misalnya di S2 ku itu kayak ke kelas itu gak penting gak ada absennya jadi kelas itu cuma buat sharing knowledge kalau kata guruku jadi kalian belajar sendiri di rumah sampai kelas itu buat sharing knowledge dan guru bukan yang paling tahu dosenku bilang guru itu bukan yang paling tahu bisa jadi kamu lebih tahu dari saya maka kamu share di kelas soalnya kalau misalnya kita belajar dari guru dan kita hanya ikutin guru skill kita gak mungkin lebih bagus dari guru tersebut jadi kita pengen untuk belajar yang halang lain sehingga kita bisa sharing kalau aku dulu kuliah sih sebenarnya jarang masuk kelas lebih suka belajar sendiri kemudian ke kelas atau ketemu dosen untuk konfirmasi pengertianku benar atau enggak dan mereka bukan menyuruh lebih ke sugest ini sugest untuk kamu untuk belajar kalau kamu belajar silahkan jadi lebih kayak mentoring ya bentuknya lebih tepatnya seperti kayak mentoring daripada pengajar dalam senjata Indonesia pengajar yang guru masuk kelas semudian kayak memaparkan slides dan ini kayak misalnya bagian ini bagian ini masuk ujian yang ini enggak kalau saya ingat itu gitu ya tapi disana ya you never know apakah yang diujikan itu bakal kepake ketika kamu lulus dan kamu juga gak tau apakah yang kamu gak pelajarin bisa jadi malah kepake jadi kayak gak ada kisi-kisi yang ada itu cuman kayak modelnya kayak study case ujian lebih kayak study case kayak holistik gitu lah modelnya bukan kayak pertanyaan yes or no atau multiple choice open question ya open question open book terus biasanya 4 pertanyaan tapi waktu pengerjanya 4 jam jadi kayak bikin arsitektur apa model-model gitu ya pertanyaannya tidak ada jawaban yang exactly benar gitu ya tergantung kalau misalnya contoh kayak pelajaran risk and analysis ada study case yang ada 2 atau 3 jawaban dan kita harus argue kenapa kita memilih jawabannya gitu tapi kita harus melihatkan perhitungan kita kan kayak itu kan risk and analysis ada statistiknya gitu kan hasilnya itu juga kayak apakah untuk kasus yang ini kita lebih menghentinkan precision atau kita lebih menghentinkan recall gitu alasannya kenapa gitu kan tapi kita harus melihatkan kayak hasil precisionnya itu berapa misalnya software ini memberikan precision 91% recallnya 80% kita harus memperlihatkan hitungannya gimana kalau bisa 91% 80% kemudian kita harus argue kenapa kita bilang software ini tidak bagus atau software ini bagus untuk kasus tersebut karena kan depending on the case kita mungkin lebih milih precision mungkin lebih milih recall mungkin kita lebih milih balance antara keduanya metricsnya pakenya F1 score mas Rizal ini juga cukup aktif di beberapa komunitas mungkin bisa di share aktif di komunitas mana aja dan kenapa aktif di komunitas jadi dulu waktu awal itu aktif di komunitas Drupal Indonesia jadi tahun 2005 itu aku mulai pakai Drupal itu masih Drupal versi 4 atau berapa itu versi yang 4 3 atau 4 untuk bikin website dokumentasi jadi itu pertama kali kenalan dengan CMS content management system karena Drupal itu lebih fleksibel daripada WordPress karena kita bisa atur banyak hal itu dulu dipakai untuk bikin documentation site untuk proyekku dengan yang BPPT karena di proyek itu kan banyak orang dan kita ketika meeting perlu tempat dimana kita bisa masukkan minutes of meetingnya jadi aku bikin website itu nah dari situ waktu kerja kebetulan aku kerja di online company dan kerjaanku tidak berhubungan dengan membuatan website jadi karena aku bikin website itu kayak hobi dari SMA jadi aku kerjain setelah pulang kantor kalau enggak weekend nah karena aku berasa kayak aku seneng dengan Drupal jadi mulai mencari komunitas Drupal dimana baru ketika itu di Stockholm waktu aku pindah ke Stockholm baru ketemu dengan yang namanya The Real IT Community ada kegiatan tiap minggu dan ada workshop itu tahun 2009 baru belajar oh ini loh komunitas IT dan itu aku tertarik dan aku baru kira kenapa di Indonesia enggak ada akhirnya coba kontak-kontak teman-teman yang pakai Drupal di Indonesia dan kita sempat bikin kita bikin Drupal di Indonesia tahun berapa 2010 atau 2011 lalu tahun 2013 sempat inisiasi Polyglot Indonesia dan Alhamdulillah sampai sekarang masih ada Polyglot Indonesia masih berjalan kegiatannya walaupun tersendat dengan adanya COVID itu udah lumayan 8 tahun itu mengenai bahasa dan budaya karena kebetulan dulu kan sempat di Argentina sempat ke Jerman sempat belajar bahasa Spanyol sempat belajar bahasa Jerman dan sempat belajar bahasa Sweden Sweden juga tapi ketika itu ketika kembali ke Indonesia agak kesulitan untuk berlatih bahasa tersebut komunitas tersebut untuk teman-teman yang mau melatih bahasa yang gak mainstream kayak bahasa Spanyol gitu lah bahasa Portugis bahasa Itali so far sih itu dan sekarang sih ikut gabung-gabung komunitas dengan tujuan cuma dua sih menambah ilmu sama menambah network aku sendiri ngerasa bahwa dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat apalagi di bidang IT yang pengembangannya pesat sekali gak mungkin aku bisa belajarin semua jadi dengan cara masuk komunitas bisa dapat informasi-informasi baru yang menarik dan kemudian juga menambah network supaya kita bisa saling kenal sama penggiat IT ada siapa saja dan kalau kita misalnya butuh bantuan bisa kontak ke siapa terus sekarang bahasa pemrograman atau teknologi yang sedang digandungi apa sih mas? aku kebetulangan sekarang lagi kuliah lagi aku kuliah jurusannya computational linguistic jadi kayak campuran linguistik karena suka bahasa computer science karena backgroundnya computer science walaupun awalnya masuk ke sini karena di kantor aku bikin search engine as service dan aku principal maintainer disana karena kita pengen merubah engine kita dari statistical engine menjadi neural engine maka aku ambil kuliah lagi tapi sekarang sih yang lagi aku gandrungin sih ini natural language processing terutama untuk bahasa low resources seperti bahasa Asia Tenggara atau bahasa Indonesia karena ternyata di bahasa Indonesia itu tidak banyak data set yang public jadi sangat-sangat tertarik dengan low resource NLP research kalau aku sekarang ya nah kalau hobi punya hobi di luar pemograman hobi dari sisi olahraga main tennis dulu sempat ikut kejuaraan waktu SD tapi karena ada injury jadinya jadi hobi aja terus fotografi dulu sempat malah berpikir mau jadi fotografer profesional atau mau jadi kerja di dunia IT dulu sempat berpikir itu antara split antara dua itu apa namanya penghasilan fotografer itu naik turun kadang tinggi kadang gak ada kadang tinggi kadang ada kalau jual foto bisa banyak kalau gak ada sama sekali yang gak ada akhirnya milih IT bekerja di bidang IT dan fotografinya jadi hobi aja yang paling berkesan itu di dunia fotografi ya dulu sempat pameran di Tokyo Month of Photography di Ginza foto-foto mengenai Indonesia itu pasang disana dan aku salah satu dari beberapa fotografer dari Indonesia yang mengadakan pameran disana disitu sempat bikin workshop promosi mengenai kalau di Indonesia kalau mau motret kemana aja jadi sempat disana sempat belajar sempat memberikan workshop di Stockholm juga sempat memberikan workshop jadi waktu itu sempat split tuh antara karena karir fotografinya naik dan sementara IT-nya baru selesai S2 jadi belum ada apa-apa gitu kan saya selain dipikir-pikir full di IT aja fotografinya masih jalan cuman udah gak udah gak sesering dulu jadi sekedar hobi ya jadi sekedar hobi oke ada tips gak dari mas Rizal buat developer-developer di Indonesia teman-teman kita yang baru belajar atau first graduate dan lain sebagainya ya jangan capek-capek di bugging lah jangan capek-capek di bugging selalu ada jalan kayaknya salah satu mentality programmer tuh tidak cepat menyerah ya dan kalau misalnya cepat menyerah kayaknya gak gak jadi kayaknya seperti itu cuman ya jangan terlalu mengandalkan compiler atau jangan terlalu mengandalkan live hotcode gitu kan kadang-kadang kan programmer aku bikin function aja deh kalau salah ya nanti compiler-nya bakal ngasih tau gitu atau kalau salah nanti bakal dikasih ada errornya gitu kan kalau bisa jangan seperti itu setelah nulis dicek lagi baru di compile atau di run soalnya teknik fire and forget gitu ngabisin waktu in the long run ngabisin waktu ya in the long run apalagi kalau harus tiba-tiba jangan sampai ya harus tiba-tiba benerin bug di production pernah punya pengalaman ada temen yang 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 dare the reveal sangat itu dia coding dan benerin bug di production itu kayaknya ibadahnya kuat kayaknya dia gak berani gak berani ya kalau disini kayaknya masih sering saya temukan ya mungkin negara yang tingkat religiusnya tinggi mungkin bisa plug and pray ya ya plug and pray abis di upload kita doa supaya jalan oke ya kalau gak banyak-banyak sedekah banyak-banyak sedekah mungkin bisa di share juga kira-kira kalau di Eropa ini yang lagi ingat teknologi apa sih yang kira-kira yang teman-teman bisa apa ya bisa siap mempersiapkan diri untuk belajar gitu semua lari ke AI ya AI ya AI sama IoT AI specifically IoT sorry AI specifically AI on edge jadi gimana cara kita bisa running AI di edge ini juga researchnya berhubungan dengan bagaimana kita mengurangi kebutuhan processing untuk AI dan bagaimana kita mengurangi besarnya model hasil training di machine learning dan juga research yang lagi lumayan bagus sekarang low resource AI or low resource machine learning sama probing probing itu basically kita pengen tau lah apa yang terjadi gitu kayak selama ini kan AI atau machine learning kan blackbook kan kayak kita gak gitu tau dalamnya ngapain gitu contohnya kayak transfer learning apa sih sebenarnya yang ditransfer dari model ke model yang lain harinya sih kita gak tau sekarang banyak research disana untuk cari tau sebenarnya apa sih yang terjadi ketika kita melakukan transfer learning contohnya seperti itu buku terakhir buku apa aja tentang apa aja yang terakhir dibaca yang mengubah mindsetnya mas Rizal ini bukunya next full super intelligence buku itu bercerita tentang apa mas? tentang AI sih jadi bukunya itu bercerita tentang ini apa namanya bagaimana jika kita ada super intelligence atau ketika mesin sudah melewati kemampuan dari manusia apa yang terjadi oke jadi kayak dibahas dampak-dampaknya gitu ya ya jadi sekarang kan lagi ada research kayak misalnya di deep mind untuk mencari general intelligence nah kalau itu terjadi misalnya mereka berhasil apa yang terjadi dengan manusia jadi dengan society menarik karena mempersiapkan kita untuk membuat atau membuat langkah yang accordance dengan kemungkinan masa depan tersebut mempersiapkan skenario terburuk juga ya kali ya ya itu bukunya menarik walaupun masih dianggapnya sebagai futuro 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 lagi lah belum tentu terjadi juga dan mungkin kalau terjadi bukan saat dimana kita masih hidup bisa jadi juga menarik menarik itu buku yang terakhir buku lama 2015 2015 oh oke 2015 dia udah memprediksi bakal jadi seperti itu ya kalau kita baca sekarang ada beberapa yang prediksinya sudah terjadi sudah terjadi atau ada beberapa ada yang kalau aku nyebutnya gak meleset tapi belum terjadi karena kalau kita meleset kan anggapannya dia ke utara ini ternyata ke selatan kan ini lebih ke belum ada yang ke utara aja belum terdiscover lah gitu ya ya kayak misalnya gini deh prediksi ada mobil terbang gitu kan sampai sekarang kan kita gak bisa bilang itu meleset karena belum tentu 10 tahun lagi gak ada gitu kita gak tau masih prediksi aja gitu karena mungkin sekarang lebih fokus ke apa autonomus apa ya gak pake supir ya 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 mungkin itu salah satu requirement sebelum ada mobil terbang ya bisa jadi karena ketika terbang-terbang kan ya kalau ada human error hasilnya lebih buruk ketika ada hal-hal dijalankan yes oke bukunya super intelligence judulnya ya dari Nick Bonstrom itu orang Sudia itu oke terima kasih rekomendasinya nah sekarang kalau ada teman-teman pendengar mau ngobrol langsung sama mas Rizal gak bisa lah ngobrol langsung ya harus datang ke Sweden ya mau ngobrol di sosial media gitu kira-kira sosial media yang paling aktif dimana Instagram kah mungkin karena paling aktif sebenarnya Facebook sih generasi Facebook ya tapi Instagram juga ada gitu kirain kan fotografer kan anak Instagram banget kan oh semua foto aku ada di Facebook sih belum aku pindah-pindahin tapi that's a good idea aku bakal mulai pindahin ke tapi sekarang udah ada TikTok apa aku langsung ke TikTok aja lipfrog langsung ke TikTok aja kali ya iya mungkin oke jadi paling aktif di Facebook ya ya tapi kalau misalnya Instagram juga kadang dibuka sih cuman masih masih agak bingung mengenai Instagram apakah ini isinya hal pribadi ataukah untuk publik masih belum kepikiran ke sana oke jadi kalau mau connect di social media bisa langsung ke Facebook langsung saja cari namanya Mas Rizal Randi Rizal gitu ya tapi hasil-hasil fotografinya semua di upload di Facebook lah ya di Facebook sama ada di dulu pakai DeviantArt sekarang juga masih ada DeviantArt di Facebook sih oke ya itu saja terima kasih banyak Mas Rizal atas cerita-cerita menariknya sama-sama sukses terus buat karir dan kehidupannya ya terima kasih Mas itu dia episode ceritanya developer podcast kali ini nantikan episode-episode ceritanya developer podcast selanjutnya kritik saran atau sekedar high silahkan email ke rizafahmi at gmail.com atau mention rizafahmi22 di Twitter sertakan juga hashtag ceritanya developer dan buat teman-teman yang mau support podcast ini agak terus ada bisa dengan cara subscribe ke iTunes atau Spotify search aja ceritanya developer terus langsung subscribe dan kasih rating serta komentar bisa juga subscribe ke podcast klien pilihan seperti Pocket Cash Anchor FM Google Podcast dan masih banyak yang lainnya jangan lupa tinggalkan juga komentar atau review di sana selain support dalam bentuk rating saya juga mengharapkan teman-teman untuk support podcast ini dalam bentuk lain teman-teman bisa mendonasikan sebagian uangnya untuk keperluan podcast ini teman-teman bisa donasi lewat Kupay atau OVO via karyakarsa.com slash Rizah Fahmi sekali lagi karyakarsa.com slash Rizah Fahmi sampai bertemu di episode berikutnya bye